Polsek Tambora menitipkan 5 bayi yang menjadi korban penjualan manusia di Panti Sosial di Cipayung, Jakarta Timur. Kondisi bayi saat ini dalam keadaan sehat. Polisi serahkan 5 bayi ke Panti Sosial Cipayung, Jakarta Timur. Bayi-bayi ini berusia 3 tahun hingga di bawah 1 tahun. Bayi yang menjadi korban penjualan manusia ini dalam kondisi sehat. Saat ini petugas kepolisian sektor Tambora masih melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang pelaku. Sebelumnya aparat kepolisian menggerapak sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penjualan bayi. Dari rekaman video mati yang beredar, di lokasi ini adalah sejumlah bayi dan sejumlah orang dewasa yang diduga menjadi pelaku perdagangan bayi. Dari Jakarta, Minta Hulgani, Ainis melaporkan.